Intro Murni gaji pribadi hasil gotong royong, Gusbota, ARW, dan Madeyudana belontorkan 600 paket sembako di Desa Prerenan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung Anggota DPRD Provinsi Bali Fraksi PDI Perjuangan Ibagus Alit Sucipta SH yang akrab di Sapa Gusbota memaparkan dirinya bersama-sama anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Igusti Agung Raiwira Jaya SEMM yang berhalangan hadir diwakili semotonya dan anggota DPRD Kabupaten Badung Fraksi PDI Perjuangan Dapil Mengui Imadeyudana ST melakukan kegiatan bakti sosial PDI Perjuangan berupa pembagian beras dan telur di Desa Prerenan Mengui dengan cara turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam situasi masa pandemi COVID-19 pada Sabtu 30 Oktober 2021. disebutkan Gusbota bersama ARW atau Agung Raiwira Jaya dan Madeyudana sebagai petugas Partai PDI Perjuangan melakukan program kerja pembagian beras dan telur secara bergotong royong atas instruksi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Program ini diakuinya murni berasal dari dana hasil gotong royong Gusbota bersama ARW dan Imadeyudana ST yang menyisihkan gaji anggota Dewan dengan sistem dikembalikan lagi ke masyarakat. Bantuan ini berjumlah 600 paket beras dan telur yang disalurkan kepada masyarakat. sepengaruh ditiang meriki Niki watah program Sane Kelanturan Astungkara Presiden Melanturan sampai 2024 masa jabat kami Niki berakhir. Nah program Niki sampun kemargaan ditiang Sarang Sami mengandang anggota DPD Kabupaten Badung sebadung Niki sesuai dengan dapil masing-masing dan Niki watah gotong royong gotong royong untuk ada di tengah masyarakat dalam situasi pandemi COVID Niki dan ditiang sahundingan Sami bergampak apalagi iriki pemekas di daerah pariwisata yang pereranan ini kan pereranan kami berjik-bedik daripada kutuh dari Wentenggeliat Niki tamu Niki tapi kita sadari pandemi COVID Niki adalah berdampak kepada semua lapisan masyarakat nah ditiang hadir sarang sementang ditiang anggota DPR Niki ke desa-desa ikut memotivasi masyarakat memberikan semangat ke masyarakat bangda tetap bisa semangat dalam menghadapi COVID ini dengan hadir ke masyarakat dengan bergotong royong diantara kami menyisihkan daripada gajah-gajah ini untuk kita kembalikan ke masyarakat jadi Niki Sampun yang taniwa Sampun kegiatan yang ke-10 yang kedun ke desa-desa untuk memberikan lagi ke masyarakat nah hari Niki sepemerauh ditiang sarangin anggota DPR sarang sami Niki nyarengin memotivasi kita dari kramo sana wintang dan pereranan sepisahan mengatur langsung semua berkat idadanya ditiang sarang sami Sampun melinggir jadi buang rakyat dikembalikan ke rakyat Niki Om Tani kedepannya diharapkan agar hal-hal seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi momentum berharga serta selalu peduli terhadap permasalahan dan dampak akibat pandemi COVID-19 yang dihadapi masyarakat Bali COVID-19 sudah melandai akan tetapi jangan pernah lengah tetap ikuti prokes karena kita tidak bisa lepas dan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 JBMTV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati